Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channelnya Ferry Pradana Nah di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang cara menghapus atau menginstall game laptop yang ada di Steam Nah sebelum ke tutorialnya, kita ke intronya dulu, let's go Oke teman-teman semuanya, intro udah selesai dan sekarang kita udah masuk di layar laptopnya Nah misalnya kalian ingin menghapus game yang ada di laptop kalian, misalnya kehabisan storage lah, kalian butuh storage lebih lah Dan ingin melegakan penyimpanan kalian Nah salah satunya game adalah size-nya ukurannya besar-besar Dan disini aku bakalan coba menginstallnya, salah satu game yaitu GTA Itu udah 100GB teman-teman, lebih malah Nah caranya, ya pertama kalian masuk ke bagian library atau perpustakaan game kalian Yang game-game kalian punya gitu Oke setelah itu ada beberapa game kita, kalian bisa pilih gimana yang ingin kalian hapus Nah contohnya seperti ini teman-teman, aku ingin menghapusnya Caranya kalian arahkan aja ke bagian pengaturan atau gerigi yang ada di sebelah kanan Kalian bisa lihat yang aku tandain kotakan ini Nah setelah itu kalian masuk ke bagian manager ya Setelah itu kalian geser ke kiri Dan ada tulisan yang namanya uninstall Kalian langsung uninstall aja ya teman-teman ya Setelah kalian pencet uninstall, maka akan ada konfirmasi apakah anda yakin ingin menghapus GTA 5 di laptop kamu Jika kamu ingin memainkannya kembali, kamu harus mendownload ulang atau redownloader ya teman-teman ya Jadi kamu harus download lagi seperti awalnya teman-teman, seperti itu Nah disini kita langsung aja pencet uninstall ya teman-teman Menjebret secara otomatis ya langsung yang tadinya logonya play sekarang menjadi install Nah seperti ini teman-teman, nah itu kan Soalnya 105GB itu banyak banget kan Ya aku untuk akhir-akhir ini butuh penyimpanan lebih Jadi aku hapus dulu sementara waktu buat penyimpanan yang lainnya teman-teman Seperti itu ya teman-teman ya Nah bang, pertanyaan dong apakah nanti kalau kita hapus gamenya File data gamenya apa hilang apa enggak? Itu enggak ya teman-teman ya Filenya enggak hilang Karena kita ada satu aplikasi lagi yang namanya Rockstar Nah nanti data kita akan masuk ke dalam aplikasi Rockstar Game Itu aku tunjukin ya Nah lokasi penyimpanannya ada di bagian diskisi lalu di folder dokumen Setelah itu ada di folder Rockstar Game Nah itu ada data game kalian Nah kalian simpan-simpan aja itu Karena file-nya itu kecil untuk Rockstar Game-nya Nah ini aku maksud Rockstar Game aplikasinya masih ada Nah kalau kalian menghabus juga boleh ya caranya seperti ini Nah buat kalian yang belum ngerti cara menghabusnya Aku udah pernah buat untuk cara menghabus aplikasi di laptop Nah untuk detailnya bisa kalian lihat di pojok kanan atas ya teman-teman ya Nah ini adalah aplikasinya teman-teman Bicara kalian lihat Rockstar Game-nya ada 230 30 MB cukup kecil lah kalau untuk laptop ya teman-teman ya Nah kalau kalian ingin hapusnya kalian bisa pencet lah Pencet pada titik 3 vertikal yang ada di sebelahnya size-nya ya teman-teman Disini yang udah aku tandain teman-teman Setelah itu akan ada konfirmasi Kalian langsung aja install aja teman-teman Yep ada konfirmasi lagi dari Comrockstar Game ya Di bagian centang ini kalian gak usah centang Karena yaitu tulisannya ada remove games data Nah itu pertujuan apakah kamu ingin menghapus data game kamu Gak usah di centang tolong ya Kalau kalian ingin data game kamu tetap ada Kalian jangan di centang Kalau kalian ingin menghapus datanya Data gamenya yang udah aku tunjukin dari awal tadi Kalian pencet Kalian centang aja Terserah kalian Mau dihapus apa enggaknya Kalau disini aku gak aku hapus Jadi tidak aku centang sama sekali Jadi kalau udah silahkan kita pencet continue teman-teman Yap secara otomatis uninstall akan segera diproses Tulisannya seperti ini Finishing Uninstall ya teman-teman Tunggu kuning-kuningnya sampai ke pojok kanan sampai selesai Yap disini ada tulisan ya Finish ya selesai teman-teman Untuk penginstalan aplikasi Rockstar Games Seperti itu Jadi ya buat kalian yang kayak aku lah ya Butuh penyimpanan lebih yang storage-nya laptop-nya kecil ya Padahal ini GTA itu ukurannya besar banget 100GB Yami segitu aja untuk video kali ini Kita ke intro ke outro-nya dulu Let's go Oke teman-teman semuanya Mungkin segitu aja untuk video kali ini Untuk cara menghapus atau uninstall game Steam yang ada di laptop kamu Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Jika ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar Dan buat kalian yang mau follow instagram aku Silahkan di follow Ferry underscore Pradana 28 Dan buat kalian yang suka dengan video ini Silahkan di like-nya Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe dulu secara gratis Dan jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notifikasinya Oke saya tutup dulu video kali ini Saya Ferry Pradana dari channel Ferry Pradana Ditunggu video selanjutnya Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax